Intro Pemirsa FK BBD Klaten telah selesai melaksanakan Bintek bagi anggota BBD di Kabupaten Klaten Kepala Dispermasdes Joko Korwanda berharap setelah mengikuti Bintek Seluruh anggota BBD yang ada di Kabupaten Klaten semakin memahami tupoksinya Penjabat Sementara Bupati Klaten yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dispermasdes Minggu sore menutup bimbingan teknis peningkatan kapasitas anggota BBD sekabupaten Klaten Yang diselenggarakan forum komunikasi BPD Kabupaten Klaten di Balai Desa Semangka, Kecamatan Klaten Tengah Dengan pelaksanaan Bintek yang telah berlangsung dalam 13 kali putaran tersebut Joko Korwanda menyatakan para peserta yang tidak lain adalah anggota BPD Semakin paham tupoksinya untuk menyalahkan semangat membangun desa Bermitra dengan pemerintah desa di desanya masing-masing Setelah Bintek ini kan tentunya lebih-lebih teman-teman BKTB Semakin kajam untuk memahami tugas, wajiban dan peran punya di desa masing-masing Baik itu secara administrasi ataupun membenuhi satu situasi di desa yang sinergi Terkait dengan kesejahteraan anggota BPD menurutnya memang ada dalam perateran menteri Sudah disertakan hal tersebut Hanya saja perlaksanaannya di Kabupaten Klaten disesuaikan dengan kemampuan desa masing-masing Ya memang di Kabupaten Klaten itu memang mengaturnya disesuaikan dengan kondisi Atau kemampuan desa masing-masing Sebenarnya itu sudah dijalankan ya? Ya artinya sudah memang artinya pesan dari permainan menteri itu sudah kita laksanakan Cuman perdesanya? Berbeda-beda Ketua FKBPD Klaten Anang Budi Wibowo menjelaskan Jika pelaksanaan BIMTEK para peserta sangat antusias Sangat luar biasa sekali respon dari peserta Ini kita buktikan bahwa yang mestinya pelaksanaan BIMTEK itu dibuka mulai jam 8 sampai jam 4 Dalam prakteknya sudah jam 4 pun masih ingin menambah waktu lagi itu yang pertama Dan kenapa saya kakak-kakak antusias itu ada beberapa kecamatan Salah diantaranya Bedi, kemudian kecamatan Cawas, kecamatan Jatinom dan lain-lain itu Setelah melakukan BIMTEK ini masih minta pada narasumber dengan biaya sendiri Jadi pada patungan sendiri mengundang narasumber untuk menindaklanjuti Untuk lebih jelas lagi bahkan untuk Jatinom itu sampai 3 kali Itu begitu antusiasnya para anggota BIMTEK ini Sementara itu Ketua Pelaksana BIMTEK Wahyu Dina Setion dalam laporannya mengungkapkan Dari 25 kecamatan sudah mengikuti kegiatan ini yang dibagi dalam 13 putaran Dan diikuti sekitar 710 peserta Meski sudah ditutup, masih ada satu putaran pelaksanaan BIMTEK Untuk perwakilan anggota BPD di kecamatan Prambanan pada 24 Oktober mendatang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya